Kelompok Tani Mantingkun Lemai menggelar panen perdana padi gunung di Desa Sabuh, Kecamatan Tewe Baru, Kebupaten Barito Utara. Sementara, Kelompok Tani Mantingkun Lemai mengharapkan pembinaan dari Dinas Pertanian sehingga memberikan semangat terhadap para petani sempat. Tuluhan hektare lahan jagung yang ada di Desa Sabuh sudah menjadi lahan tidur dan diharapkan pada kegiatan perusahaan dari Dinas Pertanian untuk menghidupkan kembali lahan tersebut. Sementara itu, Dinas Pertanian Kebupaten Barito Utara saat ini fokus untuk lebih memperhatikan masyarakat petani serta meningkatkan sejantaraan petani yang ada di Kebupaten Barito Utara. Masyarakatnya di sini kan masih masyarakat lokal, masih belum tersebut menguasai tentang pemupukan, pengelolaan lahan. Jadi itulah yang kami harapkan pendampingan dari penyuluh untuk membantu kami dalam pengelolaan lahan seperti ini. Selama ini kita membangun sistem koordinasi dan komunikasi secara baik, terutama karena kita mengambil visi dan misi, kemudian juga kebijakan dari Kepala Dinas Pertanian. Dan makanya melihat potensi wilayah yang ada di Kebupaten Barito Utara ini, walaupun keterbatasan tenaga, kita mengefektifkan. Jadi salah satunya seperti kegiatan panen yang kita laksanakan saat ini, ini menunjukkan bahwa lahan yang ada di Desa Sabuh ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan dalam hal penanaman Fadi Ladang. Jadi bisa saya sampaikan untuk tahun ini, musim tanam Okmar 2020-2021, kita patut bersyukur bahwa rata-rata petani dan kelompok tani yang mau mengusahakan kegiatan usaha tani Padi Ladang khususnya, bisa saya katakan Alhamdulillah berhasil dengan sangat baik sekali. Nah jadi untuk lahan tidur yang ada, tadi sudah kita tegaskan juga, kita sampaikan mungkin ada beberapa program yang nanti akan kita koordinasikan dengan kelompok tani yang ada. Baik yang menyangkut tanaman mungkin perkebunan, maupun tanaman semusim. Untuk tanaman semusim, jelas mungkin padi dan juga untuk tanaman jagung. Sedangkan tanaman tahunan, yang sempat kami singgung tadi adalah untuk replanting atau peramajaan tanaman sawit dan juga tanaman karret. Kelompok petani atau warga masyarakat Desa Sabuh bisa panen padi gunung dengan hasil yang kita lihat sendiri, background di belakang kita, Alhamdulillah bisa berhasil. Saya sebagai Kepala Desa sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada pemerintah Kebupaten Berikut Utara, kepada Bapak Bupati Berikut Utara melalui Dinas Perkebunan Kebupaten Berikut Utara dan seluruh jajalahannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang selalu support untuk petani atau kelompok petani Desa Sabuh. Dalam kesempatan ini saya mengharap dan menghimbau kepada semua kelompok petani yang saat ini hadir di dalam acara ini agar segera mempersiapkan untuk memaksimalkan kelompok petani lebih solid lagi ke depan walaupun di tengah pandemi seperti ini kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa untuk ketahanan pangan di Desa Sabuh.